nah ini udah kosong jadi kita cari tote nya dan ternyata gimana? yang disini disini liatnya oh liatnya dari sini apa lighting lightingnya hape guys nah ini dia nah jadi ini sekarang lagi finishing kena tote nya dan sekarang di apa ini? nah jadi sekarang udah dipotong tuh jadinya seperti ini nah guys jadi udah di chat sama si bule nah guys jadi aku disini dapet kiriman dari YM Racing kembali lagi di channel MRANGAT308 jadi hari ini aku lagi di bengkel PSP lagi setiap hari aku ke bengkel soalnya aku mau ngeliat si beat jadi biar kalian tau perkembangan beat pinky itu seperti apa soalnya banyak yang nanya kan kemarin aku udah upload yang part ke part ke 3 nah sekarang aku mau upload part ke 4 jadi sekarang itu nanti ngeberesin kenapot terus tanky tutup tanky nya terus apalagi ya? oh nyobain kenapotnya maksudnya suaranya seperti apa tapi kenapotnya itu masih nyeting-nyeting sih jadi belum belum fix karena masih apa ya Jal? masih nyeting-nyeting lah gitu lah belum belum soalnya mesinnya juga belum naik maksudnya belum beres jadi kalau udah beres kalau ada yang kurang atasannya atau kurang bawahannya masih bisa dibenerin masih bisa dibenerin lah seperti itu intinya jadi bagi kalian yang belum subscribe bisa subscribe channel aku yang MRANGAT308 MRANGAT308 dan kalian bisa follow instagramnya aku yang MRANGAT308 jadi ikuti terus video ini sampai akhir biar kalian tahu suaranya seperti apa dan ya itulah biar kalian tahu suaranya dan biar tahu juga perkembangan beat pinky seperti apa nah guys jadi aku disini dapat kiriman dari YM Racing spesialis CPT Racing nih ya part service dan part nah disini ini aku dapat pair 1500 buat beat buat beat pinky aku terus ini dapat pair gandanya juga 1500 RPM terus disini aku dapat lolar juga dan disini dapat ada ring slip tuh ini lolernya 6 gram sama 7 gram dan jadi aku pun mau ngejual ya jadi kalian kalau ada yang mau order bisa WA aja admin disini namanya Niza kalian bisa order kesitu tenang kita bukan penipu atau apa jadi sepaket seperti ini tuh hanya 150 ribu dapat lolar per per kecil dan per besar jadi ini untuk semua motor ada PCX ada pokoknya semua motor Matic bisa pokoknya ada harganya sama 150 ribu dan kalau sepaket seperti ini aku juga dikasih kampasnya terus disini ada apa namanya ini mangkok otomatisnya juga kalau sepaket harganya 450 ribu tapi kalau yang tiga ini cuma 150 ribu tuh jadi thank you thank you YM Racing nanti kita install ke beat pinki aku pokoknya tonton terus video ini sampai akhir atau enggak nonton part selanjutannya jadi tunggu aja video-video selanjutnya nah jadi sekarang kita lagi di mana aja di tukang bobok tukang bobok lagi dan yang kemarin tukat tiganya belum beres jadi ini tempat udah beres ya tempatnya udah beres jadi maaf nih jadi kemarin last ininya last apa pipanya ini gak di video karena emang labinya itu lagi kemarin mungkin capek jadi gak apa-apalah jadi kemarin itu kemarin aku hari Minggu ke Subang karena aku jadi gak bisa kesini gitu jadi aku gak bisa keini jadi aku gak bisa ngeliat waktu pengelasan pipa sama ininya nih dan ini juga ada apa ini? yang bunganya ciri khas Mang Yadi lihat oh ya gitu iya oh ini juga ada ya ini juga ada ya iya ini juga ada tuh sama dentungan pokoknya nenek pokoknya seperti inilah cutipannya jadi besar dan dalamannya ini seperti nah ini dalamannya seperti ini kosong tapi ini belum beres ya jadi kalian juga bisa kosong gini cuman gak ada tenaganya cuman nanti ada ini belum beres kan pokoknya ini belum beres masih ada proses lagi tapi kalau kayak dalamannya gak akan dikasih tahu karena itu rahasia pribadi ya iya itu rahasia pribadi jadi mohon maaf gak bisa ngasih tahu begitulah pokoknya jadi kalau kalian kosong juga udah bisa enak gitu tapi hampos ini ini standarnya ya tapi kenapa jadi nanti mungkin kalau moternya udah hidup nanti nyeting-nyeting disini aja disini pokoknya nyeting-nyeting aja tinggal nyeting-nyeting kenal pot terus sekarang ngapain ya tinggal 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 lagi diginiin masih bau bensin jadi harus diseperti ini biar biar apa biar gak meledak tahu gitu jadi kayak gini ini nanti kita proses proses ngelepnya dilihatin sampai pemasangan yang benar-benar terpasang ini kenapa jal butut 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 oh iya nanti kenapa nggak bisa dicobain nanti ya bisa coba ini nanti kita cobain di disini nih di motor 115 S ya harian sekolah sekolah ya buat sekolah ya sekolah sekolah dan nanti ini kita cobain bisa nah ini dia sekarang lagi penutup apa finishing akhir nanti sekarang cobain suaranya kayak gimana kalau kurang tinggal nyeting lagi dan ini dia bagus banget bajunya emrangga 308 ini ada mekanik handal eh tepuk tangan tepuk tangan tepuk tangan ya mau nggak bobok juga sepulang harusnya tidak bonek so sekarang oh ambil mau motong nih nah jadi udah dipotong panas dipotong teratain geja kilo 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 buang sekarang mau dirapihin lagi lagi nyeting iya susah lumayan belum wi-fi hahaha jangan lupa subrek subreker bauan apa jel lagi nyeting ini nyetik iya iya nah sekarang lagi pemotongan kenapa nggak dislep lebih mudah dislep banyak sisa dislep banyak sisa jadi dipotong pakai lasan pengotong nggak dislep nah aku lagi ada di bengkelnya pak wow racing ini belum pernah masuk youtube yuk belum belum ya baru mau baru mau nih lihat nih motornya ada banyak ada berapa satu dua tiga empat lima ini yang lagi bikin ini juga lagi bikin banyak banget ini baru beres lagi bikin lagi bikin baru beres baru beres baru beres ada mobil juga ini tempat tidur iya ini hahaha anjay oh gitu ya kok banyak pak wah racing tuh berapa sisa aja nih 1.13 kayak yang si pink oh ini 1.13 MP7 MP7 1.15 1.15 1.13 1.13 1.13 1.13 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 dan kenapotnya banyak ya ini benar-benar bengkel 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 pak wah banyaknya kenapot ini ya tempat sih seperti ini ya tuh tuh pialanya kok sedikit pialanya pada dimana mana itu mp mana bikin para bos oh iya tuh tuh piala-pialanya tuh juara umumnya ini hei sombong tuh banyak nih udah gak atas juga ada ada juara umumnya kemana kemana cing tuh pak wah racing kan gak ada soft 50 wah gak ada belum beres belum beres ya iya siap 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 nah jadi udah jadi nih A tuh jadinya seperti itu udah dibolong bocor gak ya gak ya harus dicoba ya paling di chat lagi ini diapain boringnya seharnya maruh emang oh iya dikasih lubang hawa di pistonnya dan ini dia tanknya tembok keluar tembok keluar dulu nih jadi hasilnya seperti ini dan pente banget gitu ya jadi tinggal tinggal di chat-chat aja jadi bersih lagi kan bawahnya juga dipotong atau dielas lagi mantap terima kasih terima kasih oh iya ini kenapot nih kenapot juga udah jadi jadi udah dielas lagi nanti kita dengerin aja suaranya sebenernya ini belum dielas semuanya tuh hanya beberapa sebagiannya kayak ditembak gitu soalnya nanti kalau motor udah jadi baru dielas semuanya jadi maksudnya nanti setting dulu lah masih ada jadi kalau kenapotnya kurang enak bisa di setting dulu gitu ini nih jadi bisa dilepas gitu lah intinya seperti ini nanti kita dengerin aja suaranya biar kalian gak penasaran juga nah sekarang kita fitting dulu cobain ya pas gak tuh siapa tau gak cocok atau gimana jadi dicobain dulu jadi opping makanyis jadi pilih sep kok tuh seperti ini Ayo Kita lihatnya dari sini aja Bicet hitam itu Atau dok Ditama aja lah ya Tinggal tutupin sama jok Jadi proses beat ini masih rumit lah Dan takutnya si feel pumpnya itu mentok ya Jadi harus disetting dulu sama jok Soalnya yang tadi motor yang masuk itu saya semua bahas Itu potong ya Kata ini kenajak Feel pumpnya mentok Fitting-fitting Ke atas ya Berarti banyak dibolongin toh nanti ini Iya Kita dibolongin ini Oke oke Lo masuk Dan ternyata Wah gak ya Pas Pas Jadi gak mentok Ada ah bolok Itu dikit tuh ah Mau di itu aja Bolongin dikit Yang sini Ini kan belum ke bawah Ya dikit Dikit ya Bolongin aja Gak apa-apa lah Sip Sip Jadi ini Rasanya pas banget Jadi gak banyak Merubah lah Cuman ini doang Yang harus dirubah Kelisrikannya belum ya Belum diberesin Belum diberesin tuh Masih acak-acakan Tapi udah hidup ini Kelisrikan Udah Udah hidup Oke 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 Nah sekarang Kita coba Suara kanapotnya Seperti apa Ini yang tadi kita bobok Tuh Yang belum di alas Terus Terus Ini juga tuyang kita Pokoknya yang buat Si bit pinky Eh ini udah naik Atas jel Tapi sekurang naik ya Atau Emang segini Tuh Tuh Kita coba Di bit 130 Cornering Sini Bit 130 Cornering Kita coba aja ya Suaranya kayak gimana Dan ini masih Mengeriset aja Jadi kalau kurang enak Tinggal Bongkar Bongkar Bawa lagi Setting lagi Sebenarnya yang buat Mal buat kenapa Itu tuh ya Itu ya Jadi gak Semudah yang Dibayangkan Sokja nyalain Ini suaranya nih Kalau kalian yang nanya Suaranya kayak gimana Seperti ini Dipanasin dulu Dipanasin dulu ya Bongkar Harang 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 Dalam aja Nah ini suaranya seperti ini, jadi masih nyenting lah ya, masih nyeting-nyeting lah pokoknya, dan sekarang aku mau pilok ini jauh, pilok tanky pakai ref1, jari hitam, kaya wajah aku, nah guys itu ada di chat sama si bule Tukang chat ref1 ya, ya yang penting mah nggak buduk aja, intinya gitu doang sih, belakangnya juga di chat kelihatan, mantap lah, nah sekarang aku mau beli ini nih, fuel pump, pakai punya vario 150 cc, dan aku mau beli apa lagi, kiprok, oh iya kiproknya, pokoknya sekarang aku mau beli dulu, sekarang aku mau ke YM dulu sekalian ngambil, ngambil apa lagi? Waller, spare part, oh iya spare part, siap Nah jadi aku udah beli kiprok, jadi kiproknya yang kemarin itu, apa ya, kaya udah jelek gitu ya, nggak hidup ya, jadi aku beli bekas, cabutan, dan ini dia, jadi aku pakai fuel pumpnya, punya vario 150, kenapa pakai 150, karena biar apa sih ya, nyemprotnya biar kencang ya, tekanannya lebih tinggi gitu, tapi ini tinggal pasang kan PMP gitu, PMP lah sama kayak yang bit standarnya, cuman ini nyemprotnya lebih kencang gitu, dan ini aku beli cabutan juga tuh, jadi tapi masih bagus lah, ini buat bit pinky, nanti nggak sabar juga sih aku, ini biar hidup gitu, montonnya, dan biar semoga kencang juga, amin ini aku dapat murah, dua ini, cuman berapa ya, ya pokoknya murah lah, sekitar tuh dia, mekaniknya lagi kebongkar injeksi guys, injeksi terus nah jadi guys, segini aja video untuk part keempat ini, jadi kalian tunggu aja part selanjutnya, nanti ada part 5, part 6, part 7, soalnya motornya belum beres dan bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe channel aku, emrangat308, dan bisa follow instagramnya aku, emrangat308 kalian bisa follow instagramnya, PSP Workshop jadi, segini aja, video kali ini, terima kasih sudah menonton bye-bye bye-bye